Komitmen Pemkap Kudus, Kanggu Maju Pertumbuhan Ekonomi Pelaku UMKM saat wisi pandemi COVID-19, Bupati Kudus Harto penyerah na puluhan alat borle srek karo pelaku UMKM klaster logam ning balai di Son Tenggiles. Alat berupa borle srek diweni karo pelaku UMKM klaster logam, Amergo dinilai UMKM ning bidang logam kaya pengrajin peso, pas pandemi wingi melu kenodam paklan durung kesentuh bantuan karo pemerintah. Karung gandeng bang jateng kanggu bareng-bareng ningkat na produktivitas UMKM lewat program CSR, Pemkap Kudus terus dukung pengembangan usaha jilai menengah ning Kudus. Harto pun jelas na bantuan iku dibagi na karo warga Kudus yang butuh na lewat tim verifikasi nganti iso tepat sasaran. Salah siji penerima bantuan iku ugo bersyukur soko komitmen Pemkap Kudus soko dukung pemulihan ekonomi kanggu pelaku UMKM utama nening sentral logam. Menurut Sahri, hiki dari momen sing tepat kanggu pemulihan ekonomi kanggu pelaku UMKM sentral logam. Tentunya dalam pembagian ini tidak asal membagi kita panggil orang yang ada tim verifikasi juga. Yang tentunya siapa yang berat menerima ini. Ini tujuannya bagaimana untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Karena UMKM adalah salah satu indikator di dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Kemarin sempat terdampak COVID selama dua tahun lebih, ini harus bangkit lagi. Dan Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus ini mulai naik sekarang. Lain kan sudah mendapatkan mas untuk UMKM, termasuk bantuan-bantuan yang lain. Kemarin ada PLT, ada apa, dan lain-lain salah satunya. Yang ini tidak tersentuh. Nah kemarin dari tim kolaborasi, tim verifikasi, tentunya ya mana-mana yang belum pernah tersentuh untuk bantuan. Kita bersyukur lah artinya untuk pengrajin yang kenapa memiksa kurang lebih dua tahun itu. Kita kuali dan lain-lain, bahkan ada yang dijual alatnya. Dan sekarang lah momen yang tepat, artinya mulai bisa produksi lagi dengan alat yang baru bahkan ini. Lalu untuk BD13 ini ada yang berapa? Sekitar 125 UMKM logam, untuk Adipolo sekitar 400-an sekarang ya. Dan bantuan alat seperti ini cukup membantu? Cukup banget membantu sekali. Artinya untuk bisa memenuhi dari seluruh para pengrajin logam? Bisa ya, secara berganjang gitu. Iya, nanti untuk misalnya ya tahun ini untuk ya. Karu onone bantuan alat bor listrik diharap no iso ningkat no produktivitas belaku UMKM klaster logam.